Oke semuanya apa kabar kita ketemu lagi Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja Sehat selalu yang sakit mudah-mudahan Lekas diberi kesembuhan Yang sedang diuji dengan berbagai masalah Semoga bisa lekas terselesaikan Dan diberikan kekuatan serta ketabahan Amin Oke berhubung teman-teman banyak yang nanyain Tentang kualitas air di Tenjo Kira-kira gimana sih Karena kan gue sering upload video-video Tentang perumahan di Tenjo juga ya Dan disitu teman-teman banyak yang nanyain Kira-kira kalau air di perumahan Di Tenjo itu gimana kira-kira bersih Nah jadi di video kali ini Gue ngedatengin ke beberapa perumahan Untuk nanya-nanya ke warga sekitar Yang tinggal di perumahan itu Tentang kualitas airnya Gimana sih air di Tenjo ini Bagus atau enggak gitu ya Teman-teman simak aja dulu nanti mungkin di akhir videonya Baru gue kasih kesimpulan ya Intis harinya kayak gimana Langsung aja kita ke videonya makasih buat yang udah nonton Semoga teman-teman suka dan terbantu Mohon maaf kalau ada kesalahan Kalau ada yang tinggal di Tenjo Coba bisa juga kasih komennya di bawah Gimana air di rumahnya Pakai apa gitu ya Apakah pakai satelit Atau pakai jet pump biasa Atau pakai air dari pemerintah PDAM gitu ya Coba aja nanti bales di komentar Langsung aja kita ke videonya By the way mohon teman-teman juga Kalau bisa tonton iklannya Untuk bisa bantu-bantu pemasukan gue juga ya Yuk langsung aja ke videonya Oke perumahan yang pertama gue lihat adalah Gria Pesona Madani Nih gue mau nyari-nyari warga sekitar Buat nanya-nanya airnya gimana Misi pak Tinggal disini pak Yang disini Numpang nanya aja pak Buat teman-teman Saya kan buat di Youtube nih Oh iya iya Untuk review rumahnya Disini gimana pak Kalau air pak Untuk gambaran aja Disini perumahan komersil kan ya Yang ini ya Ini ya Airnya Bor Oh bor Biasa Satelit Oh satelit Oh kalau satelit pasti bagus ya Soalnya kan dalam ya Oh jadi disini emang airnya satelit semua pak Satelit rata-rata Oh rata-rata satelit Emang kalau udah satelit satu Biasanya satelit semua Karena biasanya kalau nggak satelit Nggak kebagian airnya Iya bisa begitu ya Oh jadi disini satelit Airnya bersih ya pak ya Bagus ya Ya kalau daerah sini sih pak Bagus Bagus ya kalau daerah sini ya Nggak tahu yang bawah Nggak tahu Kalau subsidi satelit juga Beda nggak ya Beda Oh sama ya Rata-rata jadi satelit semua ya disini ya Oke 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 Bapak tinggal disini udah berapa lama pak Nah 7 bulan lah 7 bulan Oh Disini gimana pak Enak nggak tinggal disini Lumayan sih Lumayan ya Kalau kemana-mana Indomaret juga deket ya Harus ke Sono dulu tapi ya Oke Jadi Nggak ada keluhan ya disini ya Enak ya Air bersih Satelit tapi ya Karena Tanahnya kan bergelombang Iya Jadi Nggak semuanya Ini Jadi kalau ya daerah sini Emang bagus semua ini Oh jadi Karena tanahnya bergelombang Nggak merata ya Ada yang bagus Ada yang nggak Kan ada yang di bawah Ada yang di bawah Biasanya kan dari developer Seumur biasa Kita sendiri Satelit gitu Enggak ya ini mah ya Kayaknya langsung ya Kalau kita ngebor sendiri Oh ngebor sendiri ini Iya ngebor sendiri Oh berarti dari developernya Belum satelit ya Kita ngebor sendiri Oh berarti dari developernya Air biasa Cuma kurang bagus Mungkin jadi Dipakai satelit aja gitu Biar Bagus Kalau udah satelit Biasanya bagus Karena lebih dalam ya Iya Di atas 40an ya 40 lebih ya Iya Biasanya sih di atas 40an Oke Dengan Pak siapa? Pak Romani Pak Romani Makasih ya Pak ya Iya Iya Mari yuk Enak nih pagi Sore-sore ya Santai ngerawat Bunga Aduh Idaman orang-orang banget nih Ayo mari Pak Itu temen-temen Review dari warga sini ya Dia udah 7 bulan Tinggal disini Enak-enak aja katanya Air satelit ya dia Tapi ngebor sendiri Makanya kalau dari developer Kan gak mungkin ngebor sendiri Berarti dari developernya Belum satelit Cuma karena kurang bagus Mungkin airnya pada Ngebor sendiri disini Pake satelit Jadi rata-rata disini Airnya satelit ya Iya Buat temen-temen Gambaran aja deh ya Biar Apa namanya Bisa Jadi pertimbangan lah Gimana disini Nah abis dari Gerea Posenamadan ini Gue ke tetangganya Puri Tenjo Karena emang lokasinya deket banget Yuk kita lihat Kualitas air di Puri Tenjo Gimana Nah ini rumah contohnya Yang katanya baru mau dibangun Yang ini ya Kalau ini rumah contoh lama Katanya Assalamualaikum Masih ingat Arief Yang review kemarin Mau ini aja Nanya-nanya Ini deh Air Kualitas airnya Coba ada contohnya Gak disini Gimana sih airnya Untuk di Puri Tenjo ini Kita akan lihat Ini aku lagi recording langsung nih Jadi dia Mbak Basri ya Eh Mbak Fitri Yang nomornya aku kasih di video Nah disini nih Kita lihat contoh airnya Disini tuh Satelit atau Satelit Udah satelit 50 meter Oh iya Berarti udah satelit Udah 50 meter mah ya Dan satelit Pasti biasanya bagus ya Kita akan lihat nih airnya Tuh Bersih ya Dingin lagi Sudah kayak di ini ya Di bogor Emang bogor sih Ya Ini satelit Oh berarti emang udah satelit ya mbak ya Udah Oh di video itu Satelit tuh Satu toren Satu blok Oh iya Bener-bener Ini yang satu Satu toren Satu blok itu ya Iya bener-bener Jadi ini tuh Satu developer gak sih Sama grand Apa Puri Tiga Raksa itu Oh beda ya Soalnya namanya sama-sama Puri Sistemnya juga sama-sama Toren Satu blok gitu Oh Puri Delta Iya Beda ya Puri Delta Tiga Raksa kan ada Oh beda Soalnya sama-sama namanya Puri Sama-sama Kayak gitu juga dia Sistemnya Dan ternyata Akhirnya Kalau disini Satelit Satu toren Untuk satu blok Dan bagus ya Kalau satelit Biasanya bagus Dan Itu Kemarin udah ditanya juga Waktu ke pas siapa namanya Waktu itu tuh ngobrol Pak Yoga Pak Yoga ya Kata Pak Yoga Kalau mau ngebor sendiri Juga bisa kan Jadi Bisa dua opsional Tapi kalau air dari Deplofernya udah satelit Otomatis kita juga satelit Kalau gak satelit Sampai percuma kalah Ya bener Ngering Ya udah deh Disini Puri Tenjo Bagus ya airnya Untuk satelitnya Dan Kita akan update dulu Mau lihat kesana ya Progressnya ya Udah banyak yang jadi ya Rumahnya ya Udah ada 30 unit Udah 30 unit yang jadi Yang ready Terus yang setara Lagi pembangunan B2 Oh Lagi ada pembangunan B2 ya 30 unit yang udah jadi Kita akan lihat kesana Makasih ya Bu Oke teman-teman Kenapa gue bilang Mau lihat progressnya Karena sebenernya gue Pas ngerekamin itu Sekalian ngerekam Progress perumahan di Tenjo juga ya Udah gue upload sebelum ini Jadi Biar sambil nyelam Minum air gitu ya Biar gak Dua kali kerja Jadi gue sambil Update progress Sambil juga nanya-nanya air Yaudah oke Udah ya Sekarang abis ini Kita akan ke Tenjo City nih Untuk ngelihat perumahan disana Gimana kira-kira airnya ya Ini dia Tenjo City Ini yang Satu perusahaan Sama Tenjo City Metropolis ya Disini ruko-ruko Udah jadi Kita akan coba Lihat-lihat Ini harus dihapalin patokannya nih Terakhir gue kesini Nyasar Soalnya rumahnya Kayak labirin Apa Sama semua Kalau gak dihapalin Bisa nyasar nih Ini ada yang jual minuman nih Sambil beli minuman dulu Masih rekam kan Oke Misi Ada susu Bu Beli minuman bu Tunggu cuman pak Bentar pak Oh dibuka aja Iya dibuka aja Oke Nah Ini berapa kalau ini 3.500 3.500 1 Bu Saya sambil nanya-nanya gak apa-apa ya Ibu disini udah berapa lama tinggal bu Disini airnya gimana bu Dari developernya Ini aku record Mau aku masukin ke youtube Jadi nanti buat temen-temen di youtube Banyak yang nanya Katanya kalau air di Tenjo gimana sih Kalau disini gimana airnya bu Disini pake satelit Satelit ya Berarti airnya bagus ya Kalau udah satelit ya Berarti emang dari developernya Udah itu ya Udah satelit ya Oh berarti kalau satelit Bagus ya Bersih ya bu airnya ya Bersih Bersih temen-temen Berarti Rata-rata satelit Kalau emang pengen bagus Emang harus satelit berarti Semuanya satelit Udah rame ya bu ya Enak ya Lumayan ya Tadinya sepi Tadinya sepi Iya Iya banyak yang udah ditingkat tuh Yang hukuk tuh Yang ditingkat ya Dan ini kan Komersil rumahnya ya Bukan rumah subsidi kan disini Rumah komersil ya Jadi Bebas Mau ditingkat langsung Iya bisa Nggak ada aturan-aturannya Ntar deh Minum dulu temen-temen Suasananya Dingin nggak disini Dingin ya Malum-malum masih dingin ya Jakarta Jakarta Prisip Oh disini malum masih dingin temen-temen Lampu juga udah banyak ya Udah terang ya Udah banyak Dan fasilitasnya juga lengkap ya Ada area bermain anak Disitu juga mau dibikin kantin bu ya Yang luas itu kantin kayaknya ya Tempat nongkrong ya Disana juga kan tahap tiga Ada kolam renangnya Ntar lagi Oh di tahap tiga itu Udah mau selesai Bangunnya Oh Jadi nanti tahap tiga itu Kayaknya itu tuh Biasanya di rumah itu ada Apa namanya Clubhouse ya Jadi ada kolam renangnya gitu ya Musola-nya udah selesai Musola juga ada disitu Disini Oh ini Oke temen-temen Ternyata semua air di Tenjo City ini Adalah air satelit Jadi udah pasti bersih Gue tadinya mau minta Lihat gitu ya Contoh airnya gimana Ke si ibu Cuman gak enak ya Akhirnya Pas ngobrol-ngobrol Tadi si ibu ngasih tau Disitu ada musola Yaudah Gue jadi mau lihat Airnya di musola aja gitu ya Contoh airnya gimana Nanti di musola aja Kita kesana Akan lihat Gimana air disini Siap Iya ibu makasih ya Jadi disini udah satelit Airnya bersih pastinya Kita akan lihat musolanya Katanya udah jadi Musolnya tanjingnya gede banget Tanjingnya gede Mantap Oke disini udah rame banget ya Musolanya mana Oh itu tuh musola tuh Nah ini dia musolanya Musolanya di ujung ya Mantep Ini tahap 3 nih temen-temen Dan bisa dilihat ya Tahap 3 Rumahnya sama Bagus Tapi Kita akan lihat Untuk airnya yuk Musolanya juga bagus ya Emang gak gede Tapi bagus banget ya Tapi Minimalis Desainnya juga bagus Gue suka ngeliatnya nih Kita akan lihat nih Air disini Satelitnya kayak gimana Kita akan coba ya Tuh kan bener temen-temen Kalau air satelit Pasti bersih ya Agak berbau dikit kali ya Ini ya Enggak sih Enggak terlalu lah Ini masih Kayaknya sih Ini bisa dimasak ya Biasanya kalau air satelit Bersih bisa dimasak temen-temen Kalau bersih banget Tapi ini sih bersih ya Tuh Bersih Iya Bersih banget airnya Jadi Temen-temen Kalau nanya air di Tenjo Gimana bang Bersih Kalau pakai satelit Oke temen-temen Temen-temen bisa lihat sendiri Dari awal Ternyata kebanyakan pakai satelit Dan kualitas airnya Disini bersih Bagus ya Untuk satelit Nah kalau yang bukan satelit Gimana Kira-kira Kalau misalkan jet pump biasa Abis ini Gue akan ke Sentra Hills Tenjo Yang rumah subsidinya Disitu kan Rumah subsidi itu Dia hanya dapat air itu Baru jet pump biasa Ya Jadi kita akan ke sana Nanti akan coba Nanya keluarga sana Lihat contoh airnya Untuk jet pump Gimana sih Apakah bersih Atau butek gitu ya Yuk langsung aja Kita ke Sentra Hills Tenjo Kita mau nanya-nanya deh Ke orang sini Mas Misi mas Udah tinggal berapa lama disini Belum Belum ditempatin Oh belum juga ya Oh iya Kali-kali doang ya Iya kali-kali doang Ini juga nih rumah temen saya Disini nih Oh Udah mau tempatin Kemarin lagi dibetulin Apa namanya Lagi komplain Iya komplain Udah udah dibetulin sih Cuma dia Bantu Untuk ngecekin aja Katanya Mau nanya Kalau disini Airnya kan Masih bukan air satelit ya Airnya masih air biasa ya Tapi bagus gak Lihat aja Coba Bisa lihat Nih saya juga mau Buat masuk ke Youtube juga nih Buat gambaran temen-temen Banyak yang nanya nih Untuk perumahan di Tenjo Gimana sih Oh kalau masanya ini ditutup ya Enggak Dipindahin sini Dipindah ke sini Iya ditutup Terus dipindahin ke sini gitu ya Oh iya temen-temen Ini buat kamar Buat kamar Oh iya tadi kan satu kamar ya Coba nih kita lihat airnya nih Airnya disini Iya masuk aja Ini air Oh jadi Oh gini temen-temen Oh iya Kaget Oh jadi Ini belum sampe Jadi airnya agak gini ya Agak Agak Iya Gak terlalu bening ya Tuh temen-temen bisa kelihatan Gak sih di kamera Jadi agak putih gitu Kayak gini Terus agak berbau juga ya Tapi biasanya lama-lama enggak ya Biasanya ya Oh gitu Beberapa rumah ada yang gak bisa Akhirnya dia ngebor sendiri Iya ngebor sendiri Pakai satelit Pakai Iya setelit gitu lah Oh Iya temen-temen berarti Kalau mau lebih bersih Lebih enak Satelit ya Kalau air biasanya kayak gini Kelihatan gak sih ya Tuh temen-temen bisa kelihatan ya Airnya sih emang gak bening Tapi lumayan gitu Gak potor-potor banget Cuman Sedikit agak ke Apa ya Dia gak bersih aja lah Kayak ada Putih-putih gitu Tapi lumayan kalau untuk sementara Kalau mau bersih lagi mungkin pakai satelit Nah ini contoh untuk Kalau udah percaya Pintanya kan emang Emang ada Di matinya Yang ini Oh iya 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 Ini Kasih dari Dari developernya ya Kayak gini lah Tuh temen-temen Boleh dimatin aja Mas takut penuh Jadi airnya masih kayak gini Soalnya emang disini tuh Gak dapet keran Temen-temen lucu ya Ya kan Gak dapet keran kan Gak dapet keran Jadi disini tuh Gak dapet keran Keran aja gak dapet ya Jadi kayak gini Pembuangannya kan setengah Pembuangannya juga setengah Kayak nyambung sampai depan Oh jadi Kok gitu ya Temen tuh kelihatan ya Udah dimatiin Kelihatan tuh ya Airnya kayak gini Jadi ini kalau Contoh air di Tenjo Ini sentrahil Tenjo Yang belum pakai satelit Kayak gini temen-temen airnya Ya Pada umumnya Emang kalau ngangkat satelit Kayak gini sih biasanya Kalau mau bersih Emang satelit Soalnya dia ada Lebih dalam lagi ya Tapi ya lumayan lah Untuk sementara Oke temen-temen Sampai sini aja dulu Untuk video tentang air di Tenjo Jawabannya temen-temen Bisa dilihat sendiri ya Ternyata intinya Air di Tenjo itu aman Bersih Kalau pakai satelit Kalau pakai air jatam biasa Itu tergantung lokasi Kalau lokasinya temen-temen Beruntung Itu bisa dapet Kayak yang di sentrahil Tenjo tadi tuh Menurut gue itu Masih mending tuh Dia meskipun gak bersih Gak jernih Tapi gak terlalu buteg lah Karena kalau kurang beruntung Ada yang dapet buteg ya Buteg banget Bahkan Ada yang sampai Gak dapet sama sekali Jadi kalau mau digali sumur Juga harus lebih dalam Makanya itu Jadi kalau jet pump itu Untung-untungan lah Kalau lokasinya bisa pakai jet pump Ya syukur Bahkan kalau airnya bersih Lumayan bersih gitu Ya syukur Tapi kalau mau terjamin bersihnya Lebih bagus ya Pakai satelit gitu temen-temen Gue udah review Rumah The Leaf Mansion Rumah The Leaf Mansion aja Dia airnya pakai PDAM ya Jadi dia gak ngebor Karena kata salesnya Kalau ngebor harus dalam 50 meter lebih Berarti kan Itu udah satelit tuh Kalau pakai jet pump biasa Berarti belum bisa Di The Leaf Mansion Makanya Jadi kalau untuk Jet pump biasa itu Rata-rata Emang kualitas airnya Kurang bagus Gak sebersih satelit Dan itu tergantung lokasi Bisa lebih bersih Bisa lebih buteg Bahkan ada yang gak dapet sama sekali Jadi intinya kalau mau lebih aman Pasang satelit Oh iya air jet pump Juga ada yang bilang Katanya keruh itu Untuk di awal-awal aja Nanti begitu Lama-lama sering dipakai Airnya lama-lama Bisa bening sendiri gitu Tapi tetap aja Kelemahannya adalah Kalau air jet pump itu Di tetangganya ada yang Pasang satelit Biasanya nih Kasus-kasus yang gue Sering temuin Kalau tetangganya ada yang Pasang satelit Air jet pump ini Jadi kurang dapet nih Jadi harus pakai satelit juga Makanya kalau satu satelit Satelit semua gitu Karena kalau satu satelit Satelit satu yang enggak Kadang jadi korban tuh Yang enggak Jadi airnya kalah lah Sama yang satelit Gitu temen-temen Sampai sini aja Semoga membantu ya Buat temen-temen yang lebih tahu Bisa bantu-bantu jawab Di komen ya Kalau ada yang salah-salah kata Gue minta maaf Oke Makasih sekali lagi Karena gue bukan ahli perairan Gue juga bukan tukang Gali sumur bor Jadi kalau ada salah-salah kata Atau informasi Ya mohon dimaklumi Mohon dikoreksi aja ya Kita ketemu lagi nanti Di video selanjutnya Dadah Selamat menikmati Terima kasih.